Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini aku akan membuat Snack yang sangat unik Dari keju dan susu Ini aku panggang Nah seperti apa proses cara pembuatan Serta bahan-bahannya Simak terus untuk video berikutnya Bahan yang aku gunakan Disini 500 ml Susu UHT Mau yang full cream Atau low fat juga boleh Jadi bebas aja Lalu tambahkan juga dengan 50 gram gula pasir 2 putir kuning telur Tambahkan juga dengan 30 gram keju parut Selanjutnya Tambahkan disini Dengan Setengah sendok teh Garam Perisa Struberi Kalau kalian tidak ada Perisa Struberi Boleh diganti dengan Perisa Yang lainnya Misalkan Perisa Pandan Dan Sebagainya Jadi sesuai selera aja Kalau mau Yang Tanpa rasa Juga boleh Nah lalu aduk setelah itu terakhir masukkan 50 gram tepung maizena Aduk hingga tepungnya ini tidak bergerindil Selanjutnya masak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil hingga meletup-letup ya Jangan lupa untuk sering diaduk karena ini itu cepat banget untuk mengentalnya Jadi jangan ditinggal Nah setelah mengental seperti ini kemudian tunggu hingga meletup-letup Lalu diangkat Siapkan loyang apa aja Ini aku menggunakan loyang bongkar pasang yang berdiameter 16 cm Yang sudah aku olesi terlebih dahulu dengan minyak sayur Supaya nanti mudah ya saat mengeluarkannya Lalu tuang semuanya Nah kalau sudah lalu ratakan di bagian permukaannya Dan biarkan hingga dingin dan mengeras Bisa disimpan di dalam kulkas kurang lebih 1-2 jam Oke kita simpan dulu di kulkas Nah setelah 2 jam aku dinginkan Ini sudah mengeras ya Selanjutnya akan aku keluarkan dari cetakan Karena disini aku menggunakan cetakan bongkar pasang Jadinya mudah ya untuk mengeluarkannya Ini bisa juga kok dengan menggunakan cetakan yang biasa Karena kan sudah dioles dengan menggunakan minyak sayur Jadinya tidak khawatir lengket Seperti ini hasilnya setelah dikeluarkan dari cetakan Lalu potong-potong Segitiga seperti ini Kemudian letakkan dalam loyang yang sudah dialasi Dengan kertas baking paper Ini akan kita panggang ya sebentar nantinya Nah seperti ini Lakukan kesemuanya hingga selesai Nah kalau sudah dipotong-potong semuanya Lalu diatasnya akan aku oles dengan menggunakan Satu butir kuning telur Disini ovennya sudah harus dinyalakan ya Supaya suhu panas di dalam oven itu bisa stabil Jadi nyalakan 10 menit sebelum adonan masuk Nah oleskan ke bagian permukaan Dan susu dan keju Hingga merata Lalu setelah itu akan kita oven Oke saatnya aku meng oven Jadi disini aku meng ovennya Dengan menggunakan suhu 170 derajat Waktunya 20 menit aja Api atas dan bawah Nah setelah 20 menit Seperti ini hasilnya Dan untuk permukaannya itu Garing ya Tapi di bagian dalamnya itu lembut Oke aku akan mencoba satu Seperti ini Teksturnya sangat lembut Walaupun luarnya Atau bagian kulitnya terluar itu Karena kena ovennya Jadi agak garing Tapi di dalamnya tetap lembut Ini unik sekali Dan rasanya juga susu banget Dan keju banget Kalian harus mencoba Pasti disukai oleh anak-anak kita Terima kasih Demikian tadi saja Untuk resepku kali ini Olahan, snack, keju, dan susu panggang Ala aku Selamat mencoba Untuk sahabat aku semua di rumah Jangan lupa Di akhir video Aku sertakan catatan Bahan serta takarannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax